Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada pada sore hari ini adalah puasa yang ke-28 hari Sabtu tanggal 30 April ya saya ingin memanen yang namanya bunga telang untuk buat sirup berbuka puasa nanti akan saya campur dengan jeruk kasturi kemudian dikasih es ya lezat dan seger banget ya oke ikuti langkah saya membuat jus minuman bunga telang dan jeruk kasturi untuk berbuka puasa oke ya teman-teman ya saya punya tanaman bunga telang yang cukup lebat berbunga kita akan panen ya guys kita panen di samping segar bunga telang ini sangat banyak khasiatnya ya teman-teman diantara lain bunga telang ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi jadi sangat baik untuk kesehatan begitu jadi bunga telang ini sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman adalah tanaman yang mengandung antioksidan yang sangat tinggi dan bagus untuk dikonsumsi secara rutin untuk menangkal radikal bebas dalam terubu nah disini lagi banyak ya kita panen dulu saya hari ini mau buat yang namanya jus kejus ya minuman bunga telang bersama jeruk kasturi untuk santapan berbuka puasa nah ini guys saya udah banyak dapat ya nanti saksikan cara saya buatnya guys ya kemudian kita ambil lagi jeruk kasturinya ya ini ini jeruk kasturinya guys ya oke ini jeruk kasturi dalam pot ini kebetulan setiap hari dipanen ya satu dua tiga empat ya lima aduh 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 enam tujuh delapan kasih delapan jeruk kasturinya sembilan udah habis ya udah habis ya jeruk kasturinya guys karena setiap hari dipanen nah kalau kurang saya ambil jeruk ini aja oh ini belum masak oh ini ini jeruk kepro aja aku tambah ya saya tambah jeruk kepro ini ada dua buah jeruk kepro guys ya ya nah saya tambah dengan jeruk kepro biar asemnya nyos buat berbuka puasa oke kita selanjut untuk mengolahnya ya saya akan pulang saya akan olah minuman bunga telang bersama jeruk kasturi ini untuk berbuka puasa udah bikin adek 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 bikin oke guys sekarang saya sudah sampai ke rumah saya suruh anak saya membuat yang namanya minuman telang ya minuman bunga telang untuk berbuka puasa yang akan kita remik dengan jeruk kasturi ini nih ya akan di kerjakan oleh anak saya nih oke suci dulu semua ya ya nah bunga telangnya jangan disuci udah bersih dia itu ya langsung bunga telangnya langsung masuk ke dalam ya dalam teko masuk semua langsung masuk semua kemudian diseduh dengan air hangat disini dikasih air hangat langsung saja diseduh dengan air hangat itu prosesnya untuk pembuatan bunga telang udah kemudian diaduk diaduk aduk biar nah ini guys ya bunga telang ini adalah bunga tanaman yang mengandung anti bioksidan tinggi ya sehingga bagus untuk kesehatan gitu ya nanti airnya sampai menjadi warna biru menjelang bunga telangnya larut kita larutkan buku gula pasir terus terus diperkirakan untuk berapa gelas kalau untuk 5 gelas 5 sendok dikasih ya ya dan dilarutkan dengan air biasa juga air hangat ya biar cepat larutnya gula pasirnya dihaluskan sampai larut setelah yakin gulanya larut masukkan gulanya ke dalam larut apa namanya bunga telang yang sudah kita siapkan tadi ya nah begitu terus nah sekarang udah udah mulai biru bunga telang ini kalau sudah larut dia jadi warnanya biru begini guys ya biarkan nah coba rasa hangat nggak itu hangat kalau hangat masukkan es batu nah ini ini tekniknya ya jangan memasukkan buah kasturi atau jeruk kasturi ke dalam minuman ini apabila hangat nanti dia akan menjadi alum atau menjadi layu dan rasanya nggak enak jadi hilang rasa segar jeruk jadi masukin es batu dulu ya oke masukin es batu dulu nah jadi sebelum kita memasukkan yang namanya jeruk kasturi kita masukkan es batu dulu nah kalau seandainya jeruk kasturi nya duluan kita masukkan dalam air yang hangat itu nanti asemnya dapat aromanya tidak tidak lagi mendapatkan aroma kasturi yang segar jadinya hanyalah kasturi yang sudah alum atau sudah layu begitu guys ya jadi nah terus masukkan aja dulu oke nah setelah itu sudah terasa dingin ya baru kita masukkan yang namanya jeruk kasturi yang sudah dipotong-potong ya silahkan adek potong jeruk kasturi nya tiga bagian atau dua bagian saja nah jadi jeruk yang sudah kita potong-potong kasturi yang sudah kita potong-potong itu kita peras langsung kita cemplungin sak kulit-kulitnya biar dapat aroma kasturi yang yang segar disinilah rahasianya teman-teman untuk mendapatkan minuman kasturi yang segar itu jangan memasukkan jeruknya di dalam airnya sedang hangat yakinkan airnya sedang udah dingin udah dikasih es nah kalau rasanya kurang asem ditambah lagi itu jeruk keprok kita juga punya jeruk keprok karena jeruk kasturi nya kayaknya sedikit sangat ya nah jeruk keprok nya itu jangan dimasuk kulitnya potong dua potong dua saja potong dua melintang jangan dibelah itu dibelah namanya dipotong eh bukan bukan nah begini ya nah segernya jeruk keprok ya ini jeruk keprok namanya nah langsung diperaskan kulitnya tidak boleh masuk ya iya alatnya ada ya tapi udah buru-buru nih mau bagrip udah peras aja lah oke 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 wow ini belum berbuka aja sudah menggiurkan ini ya nah coba apa aja dulu satu aja dulu jeruk keprok nya mana tau nanti kak aseman diaduk oke sudah bisa dihidangkan di coba dihidangkan di gelas ya nah oke guys sekarang minuman bunga telang dan jeruk kasturi sudah siap untuk dihidangkan ya ya ambil aja masuk boleh jeruk boleh jeruknya masuk sekali boleh jeruknya masuk sekali nah itulah hidangan berbuka puasa dengan minuman bunga telang dihidangkan dihidangkan van dm 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 ld dan di hidang dm dm Nah inilah jadinya minuman bunga telang untuk berbuka puasa Selamat menikmati Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya akan berbuka puasa dengan minuman dari bunga telang Bismillahirrahmanirrahim Segar, segar, segar Maknyos Coba air rasa segar Enak, coba, coba air Coba, apa rasanya? Segar Swear Nikmat banget Mantap, mantap Besok gue ini aja lah Lebaran ya Besok Mau lebaran ya? Gak lebaran, cantiknya Es ungu kan Es ungu Segar banget Cik mana per? Mantap 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 kan? Oke Cendol jadi nomor dua Gak Alhamdulillah Tadi ada jeruknya Tadi ada jeruknya